Intro Selamat siang pemirsa apa kabar anda hari ini kembali lagi bersama saya Mista Jana di dialog siang edisi wawasan pendidikan. Nah di edisi wawasan pendidikan kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan salah satu SMK yang ada di Kota Malang yaitu dari SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang dengan tema gelis cekatan atau gelar konseling dan cek kesehatan. Nah bagaimana perbincangan kita dengan para guru SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang disini saya sudah menghadirkan dua narasumber yang spesial. Yang pertama dari Ibu Yunitri Harianti SIP SPD selaku guru SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Aduh hari ini sepertinya semangat sekali ya. Alhamdulillah. Yang kedua Ibu Yulia Indah Sulis Tia Sari SSI selaku juga guru SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Bagaimana itu cantik sekali hari ini? Terima kasih Mbak. Semangat juga ya. Alhamdulillah. Ini dipanggil Ibu atau Mbak ya? Sepertinya masih muda juga ya. Itu ya Mbak ya? Iya. Ibu ya? Kalau kita di sekolah Ibu ya? Ibu Yuni dan juga Ibu Yulia boleh sebelum kita membahas mengenai SMK Kendedes seperti apa boleh diperkenalkan juga mungkin dari Ibu mengajar di SMK Kendedes ini mengajar apa dan mungkin kegiatan sehari-harinya di SMK seperti apa. Boleh silakan dari Ibu Yulia dulu. Aduh iya perkenalkan nama saya Ibu Yulia Indah Sulis Tia Sari. Jadi saya di sini selaku wakil kurikulum di SMK Kesehatan Kendedes Malang. Di sini saya bersama teman saya Ibu Yunitri selaku wakil kesiswaan. Nanti biar beliau bercerita sendiri ibu ya. Beliau ini apa gitu ya. Jadi saya di SMK Kesehatan Kendedes Malang itu selain jadi wakil kurikulum saya juga mengampung mata pelajaran fisika, kimio, biologi di sana. Jadi seperti keseharian pada umumnya siswa-siswa, jadi kita tetap masuk pagi, siang. Kebetulan yang plus dari kita itu sebenarnya adalah ada beberapa ekstra kulikuler yang bisa disertifikatkan gitu ya Ibu Yuni ya. Misalkan baby care, kemudian ada pijat refleksi, otomatis nanti yang berhubungan dengan kegiatan kami ini, gelis cekatan itu ya Ibu Yuni ya. Berupakan program punggulan kita. Iya, program punggulan kita. Jadi yang benar-benar mengena sama masyarakat gitu. Oke, boleh di skip dulu untuk perkenalan di Kendedesnya. Boleh. Ibu Yuni silahkan. Terima kasih ya Mbak ya. Baik, nama saya Yuni Tri Haryanti. Saya adalah guru sejarah Indonesia di SMK Kendedes Kota Malang. Dan saya merangkap juga sebagai wakil kesiswaan di sana. Jadi mengurus siswa seperti itu. Kemudian sehari-hari saya juga mengajar di sekolah lain. Nah, kegiatan saya memang sangat banyak sekali dan terutama sekarang saya lagi sedang ada job lain yaitu menjadi pengajar praktik guru penggerak. Seperti itu. Nah, di bulan-bulan kemarin kan saya masih menyandang jadi menjandang calon guru penggerak. Kemudian ada program-program yang memang harus kita buat. Kemudian ya sudah di SMK Kendedes ini juga tempat saya bekerja juga. Sehingga kita bersama-sama ya Bu Yulia ya, bersama teman-teman kita membuat salah satu program unggulan yaitu gelis cekatan. Oke. Seperti itu. Berarti teman gelis cekatan ini juga berarti ibu yang sebagai penggerak ya dari program ini ya. Sebenarnya semua ya Bu Yulia. Kita kerja tim gitu kan. Kerja tim. Baik pemirsa itu tadi perkenalan dari Ibu Yuni dan juga Ibu Yulia yang luar biasa sekali. Nah, sebelum kita juga berkenalan dengan SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang, boleh kita lihat dulu Viti dari SMK Kesehatan Kendedes. Oke, mungkin sembari menunggu pemutaran Viti boleh dikenalkan dulu dari SMK Kendedes. Ini juga nanti boleh dikenalkan juga yang tadi katanya luar biasa gara-gara ekstrakulikulernya bisa disertifikatkan ya Bu? Iya. Oke, boleh. Diperkenalkan mungkin dari Ibu Yulia. Iya. Jadi SMK kita kan memang satu naungan, satu yayasan dengan stiker Kendedes Malang. Jadi kita bekerja sama, jadi kita SMK bergerak di bidang SMK-nya, kemudian yang stiker juga kita sudah ada sendiri, jadi kita bisa berkolaborasi tentang itu. Kalau di stiker sendiri kan sudah tahu ya, semuanya itu sudah ketika baby care kita ada sertifikat, ketika pijat refleksi kita ada sertifikat, tapi untuk terjun di dunia anak-anak SMK ini kan memang belum. Nah, SMK Kesehatan Kendedes Malang yang alhamdulillah sudah berkomitmen dan berkomunikasi dan saling bersinergi dengan stiker, stiker ini mau membantu SMK untuk menghadirkan itu tadi. Berarti mempermudah jalannya SMK dalam sertifikasi juga ya? Iya, betul. Karena kan memang stiker kita di bidang kesehatan, SMK kita di bidang kesehatan dengan jurusan yang hampir sama. Sama-sama keperawatan, plus juga kita berfarmasi juga ya. Maka dari itu juga berkolaborasi lah itu ya, untuk memudahkan mungkin para pekerja. Oke, baik. Boleh kita lihat dulu Viti dari SMK Kesehatan Kendedes. Terima kasih telah menonton! Oke, baik. Boleh kita lihat Viti dari SMK Kendedes Kota Malang yang juga merupakan salah satu program tadi ya yang diusung juga program Gelis Cekatan. Nah, sebelum kita membahas ini juga, boleh mungkin di SMK Kendedes ini terletaknya di mana sih? Mungkin juga jurusannya apa saja? Mungkin para pemirsa juga ingin menyekolahkan putra-putrinya ke SMK Kendedes Kota Malang. Baik. SMK kita ini terletak di Arjo Sari ya, tepatnya di Jalan Panjisu Rosso, nomor berapa puyulung? Nomor 6. Nomor 6, seperti itu. Nah, letaknya tepat samping sebelah, ya sebelahnya kantor imigrasi di Kota Malang. Puskesmas Polo Wijen. Nah, seperti itu. Mungkin nanti mudah ya? Iya. Iya, mudah sekali karena arjo imigrasi. Dekat dengan terminal Arjo Sari. Oke, berarti sangat strategis juga letaknya. Strategis mudah dicari, seperti itu. Itu letaknya, kemudian kita ada dua jurusan, jurusan keperawatan dan farmasi untuk sekarang ini seperti itu. Kemudian, apalagi Bu Yul ya, disana sangat strategis ya, mulai dari fasilitasnya juga sangat memadai. Tentunya kami didukung oleh yayasan yang memang berkomitmen di bidang pendidikan. Dan sudah berdiri sejak lama. Iya, memang di awal kan dari. Di sekolah tinggi dulu ya Bu Yuni, kemudian Bapak Pembina mengarahkan kami untuk sudah di SMK bisa dibuka karena memang selain tempatnya strategis, kebutuhan masyarakat, juga mulai banyak. Sebelum kita menginjak di stikersnya, mungkin anak-anak kan sudah dapat pendidikan dasar di sekolah kejuruannya itu, sekolah menengahnya itu. Oke, pastinya juga SMK Kendedes Kota Malang ini juga sudah mencetak lulusan-lulusan yang luar biasa. Nah, boleh diceritakan untuk lulusan dari SMK Kendedes ini, mungkin sudah bekerja di mana dan mungkin melanjutkan studi di mana saja? Iya. Kalau melanjutkan studi, tentu mereka banyak yang sejurusan seperti itu ya. Ada di Pau Pekes juga, kemudian ada yang di stikers Kendedesnya juga. Karena harapan dari yayasan kami kan tidak lepas dari itu ya. Sehingga mereka lulusan dari SMK Kendedes, mereka akan juga melanjutkan di perguruan tinggi yaitu stikers Kendedes. Karena kan saling berkelanjutan, harapannya seperti itu. Kalau untuk SMK kan memang dunia kerja gitu ya. Kalau untuk kerja, anak-anak benar ada yang bekerja di seperti klinik, klinik Elisa yang duitnya kemarin itu ya. Klinik Elisa kita ada, karena seperti MOU, seperti Prakerin, Praktek Kerja Industri, anak-anak yang waktu kelas 11 itu. Biasanya tempat praktek itu nari anak-anak. Kalau anak-anak sudah berkompeten juga. Nah, berkumpul. Dokter praktek pribadi, itu ada. Home care, karena kita sendiri juga sudah ada klinik Kendedes sendiri. Jadi anak-anak bisa langsung insya Allah, tidak ada yang diam gitu ya Bu ya. Jadi langsung sudah ditarik oleh masing-masing. Karena mereka juga diberikan keterampilan ya. Keterampilan ketika mereka lulus harus melakukan apa, seperti itu. Jadi tidak melulu hanya kesehatan ya, tetapi mereka juga bisa membuka pijat refleksi dan lain sebagainya. Kita memberikan keterampilan gitu. Oke, berarti ini artinya lulusan dari SMK Kendedes ini untuk kerja sudah siap. Kalau kuliah, apalagi ya. Ya, insya Allah. Selain dari keunggulan tadi yang S1 kuliahnya sudah bersertifikasi nih. Mungkin apakah ada juga keunggulan lain di SMK Kendedes Kota Malang ini Bu? Unggulan banyak ya. Unggulan memang banyak. Jadi kita membuat program-program terlebih dahulu adalah membuat program-program sesuai dengan sekarang itu. Di guru penggerak juga seperti itu ya. Guru harus menciptakan program yang berpihak pada murid. Nah, anak-anak di sana dicetak untuk mereka siap ke dunia kerja, plus dengan tidak hanya itu, tetapi memiliki jiwa sosial yang besar. Nah, salah satu contohnya adalah tadi, yaitu program Gelis Cekatan. Sehingga mereka itu tidak hanya mengetahui secara keilmuan medis seperti itu, tetapi juga mengamalkan. Jadi mereka, kita ajak bersama-sama untuk mengamalkan itu ya, keterampilannya itu ke masyarakat seperti itu. Oke, berarti memang dari mahasiswa dari SMK Kendedes ini sudah dicetak untuk dapat terjun langsung juga ya, langsung ke dunia kerja maupun dunia studi lanjutan. Baik, pemirsa itu tadi perkenalan kita dengan SMK Kendedes Kota Malang yang sangat luar biasa. Ternyata bukan hanya bersekolah regular saja, namun juga dibekali dengan extra kulikuler yang juga dapat bersertifikat dan juga menjamin untuk ke dalam dunia kerja. Baik, pemirsa setelah-setelah ini kita juga akan membahas lebih dalam mengenai program yang diusung dari SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang, yaitu Gelis Cekatan. Namun jangan kemana-mana, tetap berhubungan bersama kami di Dialog Siang. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang, masih di edisi wawasan pendidikan Gelis Cekatan, gelar konseling dan cek kesehatan yang diadakan oleh SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Nah, di segmen satu tadi kita sudah berkenalan dengan SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Nah, tadi juga mungkin ada yang masih lupa ya, ini mungkin apa saja extra kulikulernya, mungkin selain home care dan juga di bidang perawat, baby care dan lain-lainnya, mungkin ada lagi? Ya, ada yang lain-lain ya, seperti yang wajib itu adalah extra pramuka. Memang harus diikuti oleh semua ya, semua siswa, seperti itu. Kemudian agar mereka timbul jiwa kepemimpinannya juga, seperti itu. Gotong royong dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga ekstratari kita, kemudian paduan suara juga ada di sana. Jadi tidak hanya kita satu yang terfokus pada kesehatan sesuai dengan jurusan mereka, tetapi mereka juga memiliki, diharapkan memiliki kealian yang lain-lain, seperti itu. Untuk mewadahi dan istilahnya menarik minat mereka, apa sih sebenarnya minat lain selain di dunia kesehatan. Oke, mungkin juga extra kulikuler tadi juga bisa ini ya, sebagai bahan refreshing juga ya. Betul, betul. Jenuh dengan tugas, jenuh dengan pelajaran, kita bisa menari ataupun pramuka juga ya tadi ya. Oke baik, itu tadi perkenalan kita ternyata banyak sekali ekstra kulikuler yang diadakan oleh SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang ini. Selain tadi mengenai keperawatan maupun farmasi di dunia itu, namun juga ada tari, pramuka, juga ada banyak lagi ya, paduan suara juga ya Ibu ya. Oke baik, beralih ke program Gelis Cekatan yang diusung oleh SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang ini boleh diperkenalkan dulu. Mungkin Gelis Cekatan, Gelar Konseling dan Cek Kesehatan ini seperti apa programnya? Menggak? Ya, jadi untuk program kali ini yang Gelis Cekatan, Gelar Konseling, Cek Kesehatan di sini memang bertujuan ya, kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat, apalagi tentang kesehatan masyarakat. Kembali lagi, siswa kita ini kan calon nax gitu ya, calon tenaga kesehatan, dimana kalau calon tenaga kesehatan itu dia harus punya jiwa pertama sosial, kemudian yang kedua bagaimana cara menghadapi masyarakat, macem-macem masyarakat itu kan memang berbeda ya, banyak macemnya. Nah ini, anak-anak ini harus sudah mulai dididik, sudah mulai mampu untuk bagaimana terjun secara langsung kepada masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada program ini? Selanjutnya yang kedua itu adalah, selain untuk dekat dengan masyarakat, anak-anak juga bisa mengimplementasikan langsung keilmuannya selain di kelas ya, kalau di kelas kan memang untuk diajarkan mungkin. Kalau hanya untuk anak SMA kan, tensi darah, tekanan darah itu ya, tekanan darah antar siswa-siswa, kalau hanya di kelas kan memang kurang ya mbak ya. Jadi, kenapa harus ada program ini? Yang pertama, supaya lebih dia mengimplementasikan lagi keilmuannya, cara komunikasi dengan masyarakat itu bagaimana, dan seperti itu. Min, ada tambahan lagi? Jadi, kebermanfaatan ya, ketika ilmu itu sudah didapat mereka, mereka menjadi apa ya, bisa mengimplementasikan itu, betul katanya Bu Yulia. Dan mereka bisa lebih belajar terkait dengan komunikasi, bagaimana caranya berkomunikasi. Nanti kan kalau mereka, jika mereka sudah ke dunia kerja, seperti itu, mereka harus cakap dalam komunikasi. Komunikasi yang positif itu seperti apa? Seperti itu, sehingga penting sekali ya ini, bagaimana mereka belajar berkomunikasi ketika mereka masuk di dalam program komunikasi, seperti itu. Dan kebermanfaatan pasti ya, jadi ini bermanfaat untuk masyarakat, kemudian bermanfaat juga bagi anak-anak atau siswa-siswi kami, beserta sekolah kami. Iya, 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 san kami. Jadi, program gelis cekatan ini juga mungkin bertujuan untuk memberikan manfaat juga ya, bagi para masyarakat, bagi peserta didik, dan juga mungkin bisa mempromosikan sekolah juga. Betul, itu memang ya. Konsuling, yang penting juga konsuling, ya karena kita, iya, san kenedes kan kita ada dokter juga ya di klinik, jadi kita tidak serta-merta anak-anak ini sudah dilepas ke masyarakat. Maka tidak, jadi kita tetap ada di bawah naungannya tenaga kesehatan. Jadi benar kita ada dokter yang, itu tadi mana, gelis ya, gelar konsuling, gitu kan ya. Jadi, selain cek kesehatan, biasanya kan hanya cek kesehatan, oh iya, ini bu, tekanan darahnya segini, kolesterol segini, asam urat segini, dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, bisa untuk berkelanjutan, konsuling. Mbak, ini kalau aku kemarin, sempat yang waktu di video itu ya, Mbak, aku ini, anu ya, darahku dukur ya, namanya orang tua ya, darahku dukur ya, ini aku harus ya, apa, nah seperti itu. Jadi, mungkin juga para peserta didik ini bisa memberikan solusi ya, bagi para masyarakat, untuk bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara pola hidupnya juga ya. Tapi tidak serta-merta anak-anak ya, tetap anak-anak adalah masih belum mateng sebenarnya, tetap kita ada naungan, ada pengawasan dari. Yang jelas ada pengawasan, dalam melakukan program. Baik, luar biasa sekali ini berarti ya, dari program Gelis Cekatan. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi, boleh juga kita lihat fitih dari foto-foto kegiatan di SMK Kesehatan Kendededas Kota Malam. Sudah ada juga gelar counseling dan cek kesehatan. Nah, mungkin juga sebagai, ibu, sebagai peserta pendidik nih ya, mungkin apa sih yang bisa disalurkan kepada para peserta didiknya, mungkin hal-hal apa yang harus dipenuhi untuk para peserta didik, untuk melakukan program Gelis ini tadi. Iya, jadi benar ya, Bu Yuni, kalau seorang pendidik itu tugasnya itu enggak hanya mengajarkan ilmu. Apalagi, ini Bu Yuni yang sudah berkompeten nih, yang sudah masuk jajaran guru penggerak. Nah, ini mungkin bisa, Bu Yuni, mohon gue disampaikan, nah ini kan enggak, apa namanya, lebih banyak ke ini ya, Bu ya, apa tulunya itu lebih banyak di guru penggerak sebenarnya. Ya, jadi ya, Bu Yuni ini adalah salah satu juga guru saya gitu kan ya, jadi yang selain kita ini temen juga yang ini loh Bu, Yulia ini dan sebagainya, seperti itu yang sudah Bu Yuni pelajari di guru penggerak kemarin. Jadi, bisa disalurkan ke kita gitu, kalau untuk anak didik gitu mungkin ya, Bu Yuni. Baik, iya ya, Bu Yuni. Jadi, kalau untuk siswa-siswinya itu adalah kesiapan mereka ya, bagaimana kesiapan mereka dalam belajar, itu yang utama. Kemudian kita sebagai pendidik hanya memberikan apa ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam pembelajaran itu kita sediakan, seperti itu ya, Bu Yuni ya. Ya, terkait dengan model pembelajarannya, kemudian metodenya, kemudian bagaimana mewadahi anak-anak yang sangat memang siswa-siswi ini berdiferensiasi gitu. Jadi, itu kita wadahi semuanya, tidak hanya, anak kan kalau kita belajar ini ya, terkait dengan pembelajaran itu kan ada mereka yang suka dengan pembelajaran audiovisual, atau audio saja, atau visual saja, atau keduanya, atau kinestetik, yang seperti itu. Atau mereka suka dengan secara langsung nih praktik, seperti itu. Nah, kita melihat dulu kesiapan belajar mereka, apa yang mereka butuhkan, yang seperti itu. Nah, kita mewadahi itu, kita memberikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, agar pembelajaran mereka berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi, diakomodir semuanya, kemudian dilakukan pemetaan, oh anak ini sukanya seperti ini. Baru ketika mereka ada program-program seperti ini, mereka akan terfokus, seperti itu. Jadi, kita memahami, oh anak ini cekatan nih ya, cekatan. Anak ini jenderung masih dituntun dalam pengawasan ya, seperti itu. Oke, mungkin praktik tadi juga bisa dikatakan dengan mengikuti program gelis cekatan ini ya? Betul. Oke, gelis cekatan ini mungkin juga sudah dilakukan beberapa kali. Nah, mungkin untuk persiapan dari program gelis cekatan ini seperti apa, Bu? Ya, pertama mungkin jelas kita bentuk tim ya, Mak. Bentuk tim, kemudian sebenarnya ini gelis cekatan ini berawal dari permintaan konsumen, gitu. Jadi, suatu ketika ada event, sebuah event butuh tenaga kesehatan, gitu ceritanya. Nah, Bu, bisa tidak siswa-siswinya ini diikut sertakan dalam kegiatan kami sebagai tenaga kesehatan. Cek kesehatan gratis, tes tekanan darah, kolesterol, asam urat, dan sebagainya itu. Dan berikut juga konsultasinya. Nah, berawal dari situ kita kemudian membentuk tim. Kemudian, seperti itu tadi yang disampaikan ke Bu Yuni, kita serap dulu anak-anak ini yang mana, yang lebih suka kepraktik atau yang apa itu. Nah, kemudian kita kumpulkan. Otomatis kita kemudian langsung mendata apa saja kebutuhannya. Misalnya, menyiapkan tensinya, kemudian menyiapkan, apa ini, Bu? Anu berat badan, ya, timbangan berat badan, kemudian alatnya, alat untuk cek gula darah, asam urat, dan sebagainya itu. Kemudian, setelah itu juga kita harus mempersiapkan anak-anak. Mempersiapkan hal bagaimana anak-anak ini dipersiapkan bagaimana anak kamu ketika menghadapi orang tua, ketika menghadapi yang lebih muda, yang anak-anak mungkin ya masih ada. Nah, mungkin seperti itu. Setelah dari event itu tadi, satu event kemudian berkelanjutan, akhirnya kita tiap bulan melaksanakan ini secara berurutan, gitu ya. Mulai dari pasar, kita juga sempat belusukan waktu itu, kemudian yang terakhir kemarin kita juga berkolaborasi dengan Iwabri, Ikatan Wanita BRI kemarin itu. Kemudian juga sempat, dimana yang kemarin sempat diliput itu di pasar minggu. Jadi, ada beberapa tempat, sebenarnya tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain, kalau misalkan yang mau dihadirkan anak-anak kita di tengah-tengah event Bapak-Ibu. Oke, mungkin juga bagi para pemirsa ya, ini yang ingin membuat event ya, juga membutuhkan tenaga kesehatan juga boleh ya, langsung dikontak di SMK Kesehatan GNDD Sumpah Malang. Secara gratis. Oke, mungkin ini juga program ini bisa menjadikan asimbiosis mutualisme ya, bagi para masyarakat yang membutuhkan juga ya. Iya, betul sekali Mbak. Pastinya juga, ini SMK Kesehatan GNDD S ini juga berkompeten ya dalam program ini ya, karena sudah beberapa kali melakukan program ini dan juga di uji coba di beberapa tempat juga. Iya, banyak sekali masyarakat yang merasakan, bahkan biasanya itu Mbak, yang kemarin sangat mengena sekali itu ketika kita berusukan ke pasar, pasar belinding kalau nggak salah waktu itu Bu Yuni. Jadi anak-anak ini, sudah Bu, saya kok ingin masuk ke dalam pasar, jadinya Ibu-Ibu yang masih jualan cabai, jualan bawang merah itu ya, londoklah mau ke sini kan gitu ya. Ini Ibu mau cek kesehatan gratis gitu, wah dengan antusiasi memang masyarakat itu, aku itu nggak tahu kadang-kadang dengan kesibukannya orang tua, kesibukannya pedagang, pedagang itu nggak sempat ya untuk hanya sekedar cek kesehatan saja gitu. Jadi ya kita senang kan, anak senang, masyarakat juga senang. Berarti artinya ini dari program Gelis Cekatan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi para masyarakat yang membutuhkan ya. Baik pemirsa, selanjutnya juga di segmen ketiga kita juga akan tetap berbincang-bincang mengenai Gelis Cekatan, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang, masih dengan SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang dengan program yang luar biasa yaitu Gelis Cekatan. Nah program Gelis Cekatan ini juga sudah memberikan manfaat yang luar biasa bagi para masyarakat. Nah mungkin juga respon dari masyarakat juga sangat bagus ya Ibu-Ibu ya. Nah mungkin boleh diceritakan juga respon dari masyarakat seperti apa, juga respon dari mungkin wali murid, peserta didik, juga siswanya seperti apa. Boleh silahkan. Baik, nanti kalau Bu Yu yang menjelaskan tentang di lapangan ya, terkait dengan anak-anak pasti ada perkembangan yang signifikan ya terkait dengan mereka sudah diberikan modal dasar yaitu bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat yang baik. Jadi mereka bisa daripada sebelumnya ya, kemudian adanya dengan program ini mereka bisa berkomunikasi positif dengan baik sekali gitu. Dengan masyarakat utamanya ya Ibu ya. Kemudian untuk orang tua ya Bu Yu ya, orang tua ini sangat menyambut dengan antusias ya. Luar biasa sekali dibuktikan dengan ketika anak-anak membutuhkan apa ya, itu sangat mendukung sekali, mereka sangat antusias untuk pengadaan misalnya, pengadaan peralatan dan lain sebagainya. Ini dibuktikan bahwa mereka antusias untuk ya membelikan atau seperti apa gitu. Walaupun memang sekolah ya sudah memang menyediakan seperti itu. Jadi kalau masyarakat ya itu tadi, kalau sudah dijelaskan juga dengan Bu Yu tadi ya sebenarnya, sekilas. Jadi sangat antusias ya masyarakat ini dilihat di pasar begitu ya, utamanya adalah gratis lagi. Ini gratis sehingga terkadang di era sekarang kan takut ya ketika waduh endingnya ini bayar dan lain sebagainya. Nah ternyata kan kita di awal memang sudah menyampaikan bahwa ini adalah program yang memang untuk pengecekan kesehatan dan counseling terkait dengan apa yang pola hidup yang sehat agar masyarakat ini tidak sakit. Misalnya menghindari gula darah, kemudian menghindari naiknya pensi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka dibekali seperti itu ya orang tua sangat senang, kemudian masyarakat juga luar biasa. Mungkin Bu Yu bisa menambahkan untuk di lapangan ini hebohnya seperti apa gitu. Iya, jadi kemarin anak-anak kan sempat di beberapa kali ya beberapa titik. Ada yang di pasar, kemudian ada yang di CFD, Car Free Day itu ya pasar minggu istilahnya ya pasar minggu. Kemudian yang terakhir kemarin waktu acara iwabri ikatan wanita BR itu tentu terus terang sangat amsia sekali. Contohnya yang di masyarakat tadi ya yang berusukan sampai ke dalam pasar itu tadi yang ibu-ibu, Aku ini gak tau mbak, ibaratnya cek kesehatan aku, di pasar aja boleh duit kan gitu ya. Tentu senang sekali ya, apalagi gratis. Sudah Bu ini anak-anak pun juga sama, ketika sudah ada respon si ibaratnya yang diperiksa ini ya, si pasien ini responnya sangat senang sekali ya, atau maksudnya anak-anak juga jiwanya ikut senang ya Bu ya. Ibaratnya, oh aku ini loh ternyata bermanfaat gitu ya. Meskipun masih belum bener-bener jadi tenaga kesehatan gitu kan, hanya persiapan. Kemudian ada lagi yang kemarin dari iwabri alhamdulillah, anak kemarin juga yang diaturkan ke sana itu, dua orang kalau gak salah Bu Yuni itu dapat biasiswa dari BRI, dari kegiatan itu gitu. Ya walaupun nominalnya gak besar, tapi kan tetep ya yang namanya biaya pendidikan, biaya pendidikan setidaknya membantu di bidang mungkin yang mau anak-anak mau berangkat prakerin, ini anak-anak mau berangkat prakerin nih bulan November InsyaAllah ini Bu Yuni di beberapa rumah sakit ya. Nah itu membantulah ya dalam pembiayaan pendidikannya itu. Jadi ada lah imbal baliknya, sangat senang sekali Bapaknya nih. Berarti selain memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat seperti kesehatan gratis juga, seperti tadi ternyata responnya dari audiensi ya. Iya, terus dan ternyata sampai siswanya juga diberikan siswa juga ya. Itu kan hal yang tidak terduga ya. Iya bener. Mungkin kita bersosial ya. Nah itu. Tapi ternyata juga memberikan manfaat dan dampak baik juga bagi kita. Iya itu. Bener-bener gak ada nih ya Bu ya. Iya bener-bener di luar dugaan kita, kok ternyata BRI ini menyiapkan denso buat anak-anak saya. Iya luar biasa ya. Nah itu. Jadi penyemangat bagi anak-anak. Balik lagi ya Mbak ya. Kita kan ini kerja itu gak bisa sendiri gitu. Kita harus kerja tim yuk. Gimana ada event. Ini ada yang kontak nih yuk kita siapin bareng-bareng. Ini nanti apa. Yang nyiapin anak-anak siapa. Yang harus menyiapkan alat nih siapa. Yang akomodasinya nih gimana. Itu kita bener-bener harus kerja tim. Kalau gak ada tim nih namanya program ya tentu gak bisa berjalan dengan baik kalau gak ada tim yang valid nih. Berarti mulai persiapan dari nol sampai berjalannya hari H acara itu juga para siswa juga melakukan persiapan juga ya ibu. Pasti. Bukan hanya langsung oh hari ini kita cek disini langsung berangkat. Tidak ya. Tapi juga dibekali dengan tadi tips-tips mungkin tips menghadapi masyarakat. Juga menyiapkan alat-alatnya. Apa saja yang dibutuhkan. Oke baik. Tadi mungkin mulai dari kita sosial ya gratis. Mungkin kita langsung terjun ke masyarakat juga sampai diundang. Oleh instansi itu ceritanya seperti apa ibu? Jadi sebenarnya berawal dari kolega gitu ya mbak ya balik lagi. Kita memang main sosial media itu genjak banget. Namanya sekarang itu kan dunia media gitu ya hu ya. Jadi silahkan bisa di cek IG kami. Jadi disitu banyak beberapa informasi tentang kami apalagi tentang cek sehatan gratis ini. Jadi berawal dari kita posting-posting, kemudian ada yang menanyakan di IG. Kebetulan juga dari salah satu guru kita, pendidik kita adalah salah satu anggota iwabri. Gitu. Jadi, tapi tentu ya mbak ya walaupun ada, bukan orang dalam sih sebenarnya ya. Mungkin yang merekomendasi kan. Ya betul. Jadi sebenarnya pada ininya kita, itu tadi. Dengan siapapun harus berbuat baik. Kembali lagi kan ya. Kalau kita berbuat baik, tentunya siapapun bakalan, akan bakalan ada di luar kita. Kembali lagi ke kita. Kembali lagi ke kita. Kembali lagi ke kita. Jadi itu tadi yang menengahi ada pendidik yang dari anggota iwabri itu. Kalau untuk CFD dan sebagainya, kita langsung terus langsung ke kepala desa biasanya. Oke. Kepala desa atau biasanya yang penjaga parkirnya itu. Pak, biasanya di sini ada. Ini enggak. Atau pengelola. Pengelola dari CFD itu atau pasar minggu itu. Kalau untuk pasar belimbing, biasanya kita langsung aja ke ketua pasar. Biasanya kan ada ya. Yang menangani itu izin aja. Kalau misalkan diizinkan, kita bisa. Kalau tidak diizinkan, ya kita pending dulu. Tapi biasanya lebih banyak diizinkan. Karena kan memang kerapi. Kebutuhannya ini. Kemudian banyak yang butuh. Kebutuhan masyarakat. Berarti mungkin kalau instansi yang memanggil, apakah itu juga gratis? Atau berbayar atau bagaimana? Tergantung kebutuhan juga ya. Eventnya apa. Kalau misalkan memang ini sosial gitu, eventnya sosial, kita bisa memberikan gratis. Tapi kalau misalkan eventnya itu, dia mungkin hanya menjalankan program. Kemudian ada hasil yang didapatkan oleh mereka, mungkin bisa MOU tersendiri. Itu bisa diatur lah ya? Bisa diatur. Oke baik. Mungkin ini satu bulan sekali ya? Iya, satu bulan sekali. Mungkin di bulan selanjutnya mau diadakan di mana? Nah ini rencananya ada di Singosari Ibu, di Latar Candi. Oke, Latar Candi Singosari. Candi Singosari. Candi Singosari. Biar di situ ada di CFD-nya, hari Minggu. Rencananya di sana. Oke. Baik mungkin dari warga masyarakat yang mungkin ingin cek kesehatan gratis dari SMK Kesehatan Candidates, boleh ya langsung ke Latar Candi Singosari. Candi Singosari, hari Minggu. Baik pemirsa, selanjutnya kita juga masih akan berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang gelis cekatan dari SMK Kesehatan Candidates Kota Malang. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang dengan gelis cekatan gelar konseling dan cek kesehatan yang diadakan oleh SMK Kesehatan Candidates Kota Malang. Nah, lagi-lagi sudah memberikan program yang bermanfaat bagi para masyarakat, peserta didik dan juga mungkin para kolega-kolega dari SMK Kesehatan Candidates Kota Malang. Nah, mungkin apakah ada tindak lanjut lain dari program ini? Ibu, silahkan boleh diceritakan tindak lanjut dari program gelis cekatan ini? Kalau nantinya mungkin ya, nantinya mungkin kita akan membuat program yang lebih bagus lagi ya, yang terutama juga ya jadi bermodal dari tadi ya. Jadi di dalam guru penggerak itu ada program yang berpihak pada murid, kita mungkin akan membuat program itu ya tidak keluar dari itu, yang berpihak pada murid. Tetapi, untuk terkait programnya apa mungkin, satu ya Bu Yul ya, bocorannya. Mungkin kita akan membangun, apa ya, betul, kemudian sampai bagaimana mengantarkan anak-anak ini nantinya bekerja sampai mungkin tidak hanya di dalam negeri, mungkin sampai luar negeri. Jadi dengan apa, Jepang dan lain sebagainya seperti itu, mudah-mudahan gitu. Begitu Bu Yul. Bagaimana Bu Yul? Jadi kemarin perlu diketahui juga ya, kemarin ada waktu kita penelima Agua Kot waktu itu, ini ada tim dari salah satu BLK ya di Kota Malang, Malang Raya ya gitu. Jadi kami bertemu dengan kami, ini Bu Yul meminta apa, ibaratnya kerjasama ya, MOU, karena kalau di BLK tersebut, itu dia pernah mengadakan pelatihan atau kursus di bidang kesehatan, tentunya di ini, rawat lansia gitu kan ya. Ini apakah nanti kelanjutannya bagaimana, semoga nanti ada hasilnya, sehingga anak-anak kita mampu yang sudah dikatakan Bu Yul tadi, mengikuti program selanjutnya, itu bisa mengantarkan anak-anak sampai ke luar negeri mungkin ya. Hanya di dalam negeri aja. Jadi perlu diketahui juga, kita ini untuk mengantarkan anak-anak memang sudah ada dasarnya. Jadi di praktek itu, di praktek kerja industri, itu anak-anak sudah kami siapkan di salah satu panti gitu ya, panti yang isinya lansia untuk khusus perawatan lansia. Jadi otomatis dengan BLK ini masuk ke kami, tentu dengan senang hati kita semoga ada titik-titik temu yang bagus, nanti bisa bekerjasama dengan baik, sehingga anak-anak bisa langsung meneluarkan ilmunya yang sudah didapat selama sekolahnya, bisa sampai ke luar negeri kalau katanya Bu Yul. Bukan hanya bekerja di Indonesia, tapi juga bisa ya, sampai ke Jepang juga ya. Bahkan ya. Insya Allah. Semoga dapat tersalurkan juga para peserta didiknya untuk dapat terjun ke dunia kerja yang lebih luas lagi. Iya. Baik. Di segmen terakhir ini, Munggo Ibu, boleh dikasihkan motivasi mungkin bagi para peserta didiknya, juga para pemirsa yang ada di rumah juga, supaya juga bisa bersekolah di SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Munggo, silahkan. Munggo, silahkan. kontak kami di SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang, Jalan Panji Surosana Malang. Bisa langsung datang atau call dulu, boleh silahkan, Munggo. Kami dengan sangat senang hati mau mengantarkan anak didik yang tentunya pasti seperti yang Bu Yuni bilang tadi, apa maunya anak yang sesuai dengan pendidikan akan kita antar. Baik. Nanti para guru dari SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang ini siap mendukung ya, semuanya kepada para siswa untuk dapat terjun ke dunia kerja maupun studi lanjut yang lebih luas lagi. Baik, Munggo untuk Bu Yuni. Dan untuk apa, dengan bergabungnya dengan SMK Kendedes mungkin akan bisa mengasah keterampilan mungkin ya, kemudian kecekatan di dalam melakukan sebuah praktik kesehatan bersama kami ya. Nanti di sana juga di SMK Kendedes juga banyak sekali tersedia ekstra kulikuler yang memang ini bisa mencetak anak-anak atau siswa-siswi untuk lebih mandiri, kemudian mereka memiliki keterampilan berkomunikasi dan keterampilan tentang dunia kesehatan dengan begitu cakep seperti itu. Dan kebermanfaatan yang kita wadahi dengan melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Makanya mudah-mudahan semakin banyak ya siswa-siswi yang akan bergabung dengan SMK Kendedes yang luar biasa di Kota Malang seperti itu. Baik, terima kasih pastinya juga kamu ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni, Ibu Yulia. Terima kasih sudah memotivasi dan juga berbagi ilmu tentang program-program yang sudah diusun dari SMK Kesehatan Kendedes Kota Malang. Iya, terima kasih sudah kami sama-sama. Baik, pemirsa pastinya juga perlu kami sampaikan juga bahwasannya pemirsa ingin mengetahui updatean informasi terbaru dari Agro Politan Televisi, boleh di cek di Instagram at Agro Politan TV, YouTube Agro Politan Televisi, Google Agro Politan.TV, dan pastinya juga tetap saksikan di alau siang. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.